halo halo guys welcome back to my channel ya disini udah aku siapin ada daging sapi sebanyak 250 ada gula ada kaldu jamur ada taufen atau tepung maizena merica bubuk dan ini aku pakai sayur asin ya guys bisa untuk mengukus ikan bisa buat numis apa aja ya ya di hongkong banyak macam sayur-sayur asin ya dan disini aku siapin juga cabai hijau besar bawang merah dua siung bawang putih ya dan jahe setengah jempol nah disini mau aku mirah nasi tapi sebelumnya aku gunakan arak ya bagian di hongkong ini pasti udah tahu ya selalu pakai ini arak yang putih juga ada atau arak yang coklat ini ya satu sendok kemudian poster sos Hai ini baru jadinya agak susah oster sos satu sendok minyak wijen satu sendok kecap asin satu sendok ya kemudian gula setengah sendok teh tepung maizena satu sendok kemudian jamur tengah sendok teh dan merica bubuk satu sendok tepung maizena satu sendok kemudian kita aduk kemudian kita aduk kemudian kita diamkan kemudian kita diamkan kemudian kemudian kita tutup dengan plastik terekat kemudian kita mirah nasi atau kemudian kita taut basah lengkungnya iya dan cabai hijaunya mau aku potong-potong panjang ya ini ini nggak ada rasa pedas bagi yang suka pedas bisa ditambahkan cabe ya ini karena aku berdua panik jadi pakai cabai hijau saja biar ada rasa pedas sedikit ya aku kalau pedas banget enggak mau petereng ini aja kemudian aku airnya enggak begitu halus ya dan ininya ini juga bisa diambilkan kita jadikan satu disini nah ini buat bahan tumis nanti ya kayaknya udah panas ya kemudian kita masukkan bawang merah kemudian jadikan bawang sisi kita tumis dan api sedang ya kemudian masukkan cabenya kita tumis sayur asin kemudian kita diamkan tepung maizena tadi kita beri air 4 sendok ya kemudian kita aduk-aduk air matang ya guys nah kemudian kita masukkan daging sapinya ya kalau nemis daging sapi jangan terlalu lama ya guys kalau terlalu lama gak enak bisa keras daging sapi itu disini cukup matang ya kita besarkan akhir kita masukkan lada eh nah kalau di jamur dan gula enggak aku bumbuin lagi ya karena tadi yang bumbu meranasinya sudah cukup itu aja ya kayak disini ya kita beri air sedikit enak nah kemudian kemudian tepung maizena tadi yang kita pakai air kita larutkan ya kita larut api enaknya enaknya ini guys kita tes rasa ya wah benar ya saya gak bohong nih guys rasanya mantul daging tumis dan sayur asin ku sudah matang selamat mencoba buat kalian ya jangan lupa like subscribe comment and share bagi yang sudah subscribe jangan lupa like ya oke thank you for watching see you next time video thank you for watching bye 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 selamat menikmati